Kuasa hukum Adam Dini, Heru Wanto menyayangkan sikap Ahmad Saroni yang tetap membawa perkara kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE ke meja persidangan. Padahal politikus Partai Nasdem itu telah memberikan maaf kepada kliennya. Ini disampaikan saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Senensia. Pihaknya menilai pemberian maaf dari Ahmad Saroni hanya sebatas retorika. Permintaan maaf mungkin sudah lama kali ya, baik video maupun orang tuanya juga sudah datang juga ke rumahnya. Tapi permintaan maafnya kalau menurut kami ya, sepertinya hanya di mulut saja permintaan maaf itu. Karena kalau memang ada permintaan maaf, kan perkara ini sebenarnya bukan perkara dengan tujuan pembalasan. Nah tapi ternyatanya sampai sekarang ini perkaranya sampai di Pengadilan, artinya sebenarnya pemaafan itu tidak ada. Bahkan di Surat Edaran Kapolri itu, kalau seandainya si pelaku sudah sadar meminta maaf, dia tidak perlu ditahan lagi. Apa pentingnya sih perkaranya sampai di Pengadilan? Berarti bisa dipastikan kalau permohonan maaf itu ditolak ya Pak Pak? Ya faktanya sampai sekarang masih persidangan. Kalau memang permintaan maaf, kan restorasi justice kan? Nah sekarang itu pernah dilakukan enggak? Di dalam setiap tingkatan. Nah nyatanya sampai sekarang masuk persidangan. Kalau memang ada pemaafan, artinya perkara ini tidak mungkin sampai di Pengadilan. Apakah ini melihat Sahra Oni sebagai komisi 3RPR? Saya enggak bisa menjawab pasti atau bagaimana ya. Tapi kami sebagai advokat, juga sebagai rakyat Indonesia ya. Kami jujur aja ada rasa kecewa bagaimana seorang wakil rakyat melaporkan rakyatnya sendiri. Ya kan? Kami juga di sini mungkin mimpi juga jadi anggota DPR RI kan? Mimpi juga jadi presiden. Tetapi kami berharap sebelum mimpi kami itu menjadi realisasi, kami berharap tidak ada orang yang kami sakit di. Tidak ada orang yang kami laporkan. Sebelumnya, Adam Deni telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Baris Krim Polri pada 1 Februari lalu. Adam Deni kemudian ditahan di rutan Baris Krim Polri sejak 2 Februari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.